Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Selamat datang buat sahabat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe agar Anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai perjalanan hidup Pasok Bada yang punya nama asli Pasok Wanda. Merupakan keturunan sulung dari Saptresi yaitu Buketa, Pasok Wanda adalah putra Igu Siti Tuhjiwa di Madia. Bagaimana cerita selangkapnya? Saya akan mengungkapnya dengan merujuk pada buku Babat Basa Mahagotra Basa Sanak Saptresi. Pada tahun 1352, Igu Siti Pangeran Tuhjiwa ditunjuk sebagai wakil pimpinan utusan Samplangan Ketampuriang Batur. Ia mengembang tugas menamaikan pemberontakan orang-orang Bali Aga yang menentang pemerintahan Adipati Bali Sri Krishna Kepakisan. Di Tampuriang, Igu Siti Pangeran Tuhjiwa kawin dengan Luh Sadri Putri Kikayu Putih, salah seorang tokoh warga Bali Aga di Desa Kedisan. Dari perkawinan itu kemudian lahir Luh Taru dan Madi Jaya. Setelah melaporkan keberhasilannya di Tampuriang kepada Sri Krishna Kepakisan di Samplangan, Igu Siti Pangeran Tuhjiwa kembali ke kejiwa dan istri serta anak-anaknya ditinggalkan di Desa Kedisan, Kintamani. Dari istrinya yang lain yaitu Luh Sekar keturunan area peminggir, Igu Siti Pangeran Tuhjiwa mendapatkan dua orang anak masing-masing bernama Luh Sekarini dan Luh Gadung. Sedangkan dari istrinya yang lain lagi, ia menurunkan Igu Siti Tuhjaya dan Igu Siti Tuhjiwa di Madiya. Igu Siti Pangeran Tuhjiwa meninggal ketika keempat bersaudara itu masih kanak-kanak. Oleh sebab itu, Igu Siti Tuhjaya dan Igu Siti Tuhjiwa di Madiya diasuh oleh Kiyayi Agung Pasok Gel-Gel di Gel-Gel, sedangkan Luh Sekarini kemudian dikawini oleh Gede Saji dan Luh Gadung dikawini oleh Gede Rumianya. Baik Gede Saji maupun Gede Rumianya adalah keturunan uang bank. Setelah dewasa, Igu Siti Tuhjaya dan Igu Siti Tuhjiwa di Madiya mohon izin kepada Kiyayi Gusti Agung Pasok Gel-Gel untuk kembali ke rumahnya di Kejiwa. Sesudah mendapat izin, Igu Siti Tuhjaya lalu tinggal di Kejiwa, sedangkan Igu Siti Tuhjiwa di Madiya pindah ke Desa Jumpungan. Sementara Igu Siti Tuhjaya menurunkan empat anak yaitu Wayan Jaya, Madi Sekar, Nyaman Sanat, dan Getut Jelepung, Igu Siti Tuhjiwa di Madiya menurunkan tiga orang anak masing-masing bernama Pasok Wane, Pasok Gesah, dan Luh Mertadanti. Karena terkena wabah penyakit, Igu Siti Tuhjaya di Madiya meninggal dunia. Pada tahun 1460, dalam Gel-Gel Sri Semara Kepakisan berpulang. Kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar Sri Waturenggong. Ia yang naik tahta pada tahun yang sama suatu ketika ingin memperistri Idiwa Ayubmas, putri dari Belambangan. Namun sayang, lamarannya ditolak. Penolakan itu membuat Sri Waturenggong marah. Para bahu danda di Gel-Gel lalu diajak berunding. Perundingan itu kemudian menghasilkan keputusan yakni melakukan serangan terhadap Belambangan. Pada tahun 1489, dari Bali berangkat pasukan Dulang Mangap yang dipimpin oleh Panglima Gel-Gel Kiai Ularan. Mereka menyeberang dengan mempergunakan 15 buah perahu yang didalamnya terdapat anak-anak Igu Siti Tuhjaya, yaitu Wayan Jaya, Madi Sekar, dan Nyoman Sandal. Begitu pula anak Igu Siti Tuhjaya di Madiya yakni Pasuk Wanda. Peperangan dahsyat yang terjadi antara pasukan Bali dan Belambangan kemudian dimenangkan oleh pasukan Bali. Setelah Belambangan ditaklukkan, tidak seluruh pasukan Bali segera kembali ke Bali. Ada sebagian yang ditempatkan di Belambangan antara lain Pasuk Wanda. Pasuk Wanda kemudian kawin dengan seorang gadis Belambangan. Dari perkawinan itu lahir seorang anak perempuan bernama Luh Sekarini. Ketika Pasuk Wanda dan pasukannya ditarik ke Bali, istri dan anaknya ditinggalkan di Belambangan. Setiba di Bali, ia langsung menuju desa Jumpungan. Pada masa pemerintahan seri pemayun yang dijuluki dalam bekung di ibu kota kerajaan sering terjadi kekacauan. Salah satunya pemberontakan yang justru dilakukan oleh pejabat kerajaan. Peristiwa itu menimbulkan situasi tidak menentu apalagi dalam bekung tidak berani mengambil tindakan tegas. Saling pikna merupakan peristiwa sehari-hari yang justru dilakukan oleh para anglurah dan pimpinan masyarakat lainnya. Hal itu menyebabkan tergangguhnya keamanan dan masyarakat merasa terancam. Setiap warga merasa was-was dan saling curiga mencurigai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, banyak orang meninggalkan gel-gel dan pindah ke desa-desa yang dirasa aman. Di antara mereka terdapat para mantri dan anglurah. Mereka pada membawa senjata pusaka masing-masing untuk menjaga diri. Akibat dari keadaan itu beberapa anglurah menyatakan menentang kebijaksanaan dan pemerintahan dalam bekung. Namun di sisi lain ada pati gel-gel yang memanfaatkan situasi keruh itu untuk memenuhi ambisinya. Sayangnya nama pati itu tidak disebutkan dalam buku yang dijadikan rujukan. Secara sembunyi-sembunyi ia dikatakan mengontak sanak saudaranya di darah karang asem antara lain yang berada di sebelah timur dan utara bukit penyuh. Pati gel-gel itu menyatakan keinginannya merebut wilayah kekuasaan dalam bekung. Untuk memuluskan rencana itu ia lalu membangun beberapa buah benteng pertahanan seperti di Toyo Malat, di sebelah timur Jurang Kejiwa, Desa Jumpungan, dan lain-lain. Akibat dari tindakan itu Igu Stih yang taluh lalu pindah ke Kacang Pawos. Ketika serangan di perbatasan dilancarkan dari sebelah timur gel-gel dalam bekung terkejut. Suasana di istana pun jadi heboh. Untung pasukan penyerang tidak sampai masuk ke ibu kota. Mereka mendapat perlawanan dari pasukan yang masih setia kepada dalam bekung. Akibat perlawanan itu pasukan penyerang dari Karangasem mundur sampai ke sebelah timur Tukade Unde. Pada saat mundur tidak sedikit pasukan dari Karangasem menjadi korban. Sementara pasukan yang menyerang dari utara yang dipimpin oleh Igusti Nengah Sibetan Silit Metegil bersama Igusti Dawuhu Weke dan Igusti Gudar Mungku tidak mengalami kemajuan. Oleh karena serangan yang dilakukan di hiang taluh atau sedeman itu tidak membuahkan hasil, maka pasukan mengundurkan diri ke desa Jumpungan dan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Igusti Toh Jaya bersama 300 pasukan gel-gel yang mempertahankan benteng di sebelah timur jurang kejiwa diserang oleh pasukan berkekuatan 900 orang. Pada pertempuran itu Igusti Toh Jaya gugur. Dengan gugurnya Igusti Toh Jaya Wayan Jaya jadi sangat sedih. Ia hampir putus asa karena bala bantuan dari gel-gel tidak kunjung tiba. Namun ia dan pasukannya berdekat untuk meneruskan perjuangan. Selanjutnya disebutkan esok harinya pasukan Igusti dengan si Betan Silit Metegil telah bersatu dengan pasukan dari Karangasem dan Selat. Mereka terus melakukan serangan. Pasukan Wayan Jaya yang berjumlah 1.700 orang bertempur dengan gagah berani. Melihat hal itu, Igusti Nengah si Betan maju ke medan perang dan langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Wayan Jaya. Dalam pertempuran yang berlangsung di sebelah Tenggara Kejiwa itu, Wayan Jaya dikeroyok dan akhirnya gugur. Sejak saat itu wilayah yang talung dikuasai oleh Igusti Madei Karangasem. Selanjutnya, pasuk Salahin dan Kesimpar ditunjuk sebagai penguasa di Kejiwa sebab sanak saudara Wayan Jaya pada pergi meninggalkan Kejiwa. Dengan gugurnya Wayan Jaya, maka pasuk Wanda disertai oleh Itunjung dan anak buahnya menyingkir ke desa Tabu dan selanjutnya ke Besang Tengah. Kemudian, Idewa Tegal Besung datang ke Besang Tengah dan menetap bersama keturunan Igusti Pangeran Tohjiwa. Sementara itu, pasuk Wanda bersama beberapa orang pengikutnya pindah ke daerah Badung. Mereka bermukim di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon enau. Di sana, pasuk Wanda memelihara seekor badak sebagai tunggangannya. Beberapa tahun kemudian, hutan itu dijadikan desa dan diberi nama desa badak yang sekarang dikenal sebagai desa buduh. Selanjutnya, pasuk Wanda ditetapkan sebagai pimpinan desa dan diberi julukan pasuk Badak. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi pantai selatan seperti Uluwatu, Pecatu, Ungasan, dan sekitarnya. Daerah mana telah menjadi incaran Igusti Agung Putu setelah daerah-daerah lainnya berhasil ditaklukkan dan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Mengui. Demikian kisah mengenai perjalanan hidup ke Bu Iwe. Setelah wafat dalam pertarungan satu lawan satu dengan Raja Bengui Igusti Agung Putu, di areal Purotaman Ayun didirikan sebuah meru tumpang satu untuk pasuk Badak sesuai dengan perjanjian. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!